Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini tantangannya apa ya? Tentang kebaikan di bulan Ramadan Begitu banyak ya kalau nanti kita uraikan Oke sebelumnya kita harus banyak-banyak bersyukur pada Allah Kenapa? Karena kita dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan Bulan yang dinanti oleh semua umat Islam Bulan yang di dalamnya penuh dengan ampunan Bulan yang penuh berkah Bulan yang segala kebaikannya itu Dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Ya sesuai dengan tantangan kita hari ini Oke gimana soli-solihah? Apakah tantangan hari ini sudah berhasil diselesaikan dengan baik? Alhamdulillah Jadi hari ini tantangan soli-solihah adalah Membuat list sebanyak-banyaknya tentang kebaikan yang dilaksanakan Boleh kebaikan kepada kakak atau kepada adik, kepada orang tua Yang pasti bisa bermanfaat untuk orang lain Apakah itu mulai dari bangun tidur? Soli-solihahnya sudah membantu ayah atau ibu untuk menyiapkan sahur Dan setelah itu membantu ibu juga membereskan meja makan, mencuci piringnya Atau sudah membereskan tempat tidur tadi ya Setelah itu soli-solihah membantu adik mungkin Ya menjaga adik Nah banyak kebaikan-kebaikan yang bisa soli dan solihah lakukan Mulai dari pagi hingga sekarang Nah kenapa sih kita harus menulis kebaikan-kebaikan itu? Ya biar kita bisa tahu apa sih kebaikan yang bisa kita lakukan Oke begitu ya soli-solihah Jadi silahkan nanti list yang sudah soli dan solihah buat Bisa dimasukkan ke assignment ya Oke soli-solihah Jadi apa sih sebenarnya hikmah yang kita dapat dari challenge senyum Ramadan kita hari ini? Nah dari segala kebaikan yang kita lakukan selama bulan Ramadan Diusahakan, diupayakan dan diharapkan kita menjadi manusia yang lebih baik Manusia yang bisa bermanfaat bagi orang lain Sehingga segala sesuatu yang kita lakukan dirasakan oleh orang lain Dan pada saat kita juga memerlukan sesuatu orang lain juga bisa membantu kita Ya Manusia itu sebaik-baiknya adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain Seperti itu ya Dan yang pasti apa Hikmahnya yang lain adalah Semua kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan Itu oleh Allah diberi ganjaran yang berlipat-lipat Allah wa'alam Kita tidak tahu Allah akan memberikan misalnya 10 kali lipat Atau bahkan 100 kali lipat Kita tidak tahu ya Yang pasti itu sudah janji Allah Setiap kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan Pasti akan Allah lipat gandakan Ya Semoga soli-solihah selalu tetap semangat Melakukan kebaikan dimanapun soli dan solihah berada Dan tidak cuma di bulan Ramadan ya Semoga terus berlanjut Sampai kapanpun soli-solihah berada Atau dimanapun ya Oke Demikian hikmah untuk Challenge soli dan solihah hari ini Insya Allah kita akan ketemu lagi di challenge berikutnya Dan semoga soli-solihah tetap semangat melakukan challenge-nya Sampai ketemu lagi di challenge berikutnya Semoga soli-solihah tetap semangat ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Terima kasih telah menonton!